ya di video kali ini saya akan membagikan tutorial lagi mungkin buat teman-teman yang ingin membeli nft terus kemudian teman-teman ingin deposit ke wallet metamask itu biayanya sangat mahal ya bahkan untuk fee nya aja untuk deposit dari indodax contohnya ke walet metamask itu biayanya sangat gede banget ya kita contoh seperti ini ya misalkan ini di indodax ya ETH kita mau deposit ETH ke wallet metamask itu Hai biayanya gede ya misalkan kita mau kirim 0,02 ya jadi 0,02 ini V nya aja 0,01 jadi disini gede banget dan yang masuk itu 0,01 jadi setengahnya ya Coba kita hitung 0,01 0,01 dikali misalkan 44 juta tuh untuk fee nya aja transfernya aja itu biayanya 440 ribu dengan kursenya sekarang jadi ini mahal banget ya kalau kita mau deposit ke wallet metamask itu biayanya sangat gede tapi tenang saja disini saya akan membagikan tutorialnya teman-teman bisa deposit ke wallet metamask itu dengan Rp20.000 saja bahkan Rp10.000 pun bisa caranya melalui kedai crypto ya disini saya akan coba ya ini ada di aplikasi telegram nanti saya akan kirim linknya ya disini teman-teman bisa deposit ke wallet metamask melalui kedai crypto nah kelebihannya apa kelebihannya kita bisa deposit eceran disini ya kita bisa berpuluh Rp10.000 Rp20.000 dan kita bisa transfer ke Wallet metamask ya teman-teman disini harus isi saldo terlebih dahulu teman-teman bisa pilih disini ada pulsa virtual account atau voucher indodax atau cryptocurrency bank atau e-wallet nah kalau saya saya akan menyentuhkan di sini menggunakan bank di sini kita disuruh memilih ya menggunakan bank apa untuk penerimanya saya disini akan mencoba menggunakan bank BCA ini untuk bank penerimanya ya nah misalkan top up misalkan Rp15.000 di sini klik Rp15.000 atau ketik Rp15.000 ya di sini kita diminta untuk memasukkan nomor rekening kita ya atau nomor rekening kita sebagai pengirimnya ya sebagai sumber dananya eh langsung ke saja diketik atau di paste ya apabila sudah sesuai disini teman-teman bisa dicocokkan terlebih dahulu kalau sudah sesuai teman-teman langsung ketik sesuai sesuai ya ini eh data untuk penerimanya ya nominalnya disini ada kode uniknya yaitu 252 dan ini bisa berubah berubah ya teman-teman ya terus kemudian untuk menjadi penerimanya bank BCA nomor tujuannya kemudian atas namanya Wisnu Ali Pratama terus kemudian di sini ada catatan ya notenya yang harus diisi kedai krito 083 sekian sekian ya jadi harus diisi ya kita langsung copy saja biar gampang ya ini nomor rekening tujuannya salin ya kita langsung buka rekening kita terus kemudian tadi bank menerimanya bank BCA terus kemudian nomor rekeningnya di paste saja ya nama penerima sesuai ya Wisnu Ali Pratama ya kemudian di sini nominalnya nominalnya jangan sampai saya salah ya yaitu Rp15.000 dengan kode uniknya di belakangnya Rp25.25.25.25 terus kemudian jangan lupa di sini ada pesannya ya pesannya itu diisi yang tadi kedai kripto ya ini disalin saja keterangannya kita paste di sini pes oke ya kalau sudah langsung saja transfer ya teman-teman bisa menggunakan embanking teman-teman terserah mau pakai apa saja tapi lebih baik sesuai banknya jadi misalkan BCA dari BCA jadi nggak kena biaya ini sudah berhasil transfernya kalau kita langsung cek saja ke telegramnya atau ke kedai kripto-nya hai 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 langsung close saja kita tunggu beberapa menit untuk verifikasinya ya ini dananya sudah masuk ya sesuai tadi nominal yang kita depositkan yaitu Rp15.252 nah lalu kemudian untuk step selanjutnya kita akan membeli kripto ya kita akan membeli metik ya yang untuk dikirim ke metamask lalu dari metamask kemudian di-swap menjadi ethereum dan kemudian akan menjadi ethereum di jaringan poligon seperti itu ya jadi teman-teman kalau misalkan mau membeli nft di jaringan poligon bisa menggunakan ethereum tersebut Hai acaranya klik transaksi disini Hai disini kita disuruh pilih produk yaitu kripto tentunya Hai terus kemudian disini kita pilih metik ya karena kita akan membeli metik untuk dikirim ke metamask Hai ya eh eh sebagai contoh mau beli berapa misalkan eh Rp15.000 misalkan ya Rp15.000 klik saja masukkan dompet metik ada ya jadi kita harus buka walet kita terlebih dahulu untuk meng-copy alamat waletnya ya ini waletnya metik ya Hai dan buat teman-teman yang belum ada ya jadi untuk menambahkan jaringan metik ya topo metamask itu teman-teman harus ada isiannya nah saya sudah buatkan tutorial untuk menambahkan jaringan metik di metamask ya nanti saya akan share di deskripsi untuk linknya jadi kalau teman-teman baru download metamask itu belum muncul metik ya jadi teman-teman harus menambahkan jaringan terlebih dahulu ya karena ini saya sudah menambahkan jadi saya sudah ada di sini untuk metiknya klik metik disini ya klik save kemudian di copy ya ini alamat metik kita lalu kita lalu kita paste disini di kedai kriptonya oke kalau sudah kalau sudah kita cek ya untuk alamatnya dan nominalnya kita bisa ketik sesuai ya permintaan segera diproses ya jadi kita tunggu saja sampai keluar struknya nanti kita bisa langsung cek di walet metamask ya teman-teman ya ini struknya langsung keluar ya langsung keluar ini ada struk transaksinya ya yaitu 0,43 metik ya kita langsung cek saja di walet metamasknya ya ini sudah masuk di walet metamasknya jadi untuk merubahnya ke ethereum teman-teman harus swipe terlebih dahulu ya metiknya 0,5 misalkan sini kita klik 0,5 ya kita ke ethereum kita akan swipe ke ethereum supaya menjadi ethereum di jaringan polygion seperti itu nah kita langsung langsung swipe hai 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 ya ini lagi proses untuk Swapnya sudah berhasil ya metiknya sudah berkurang dan akan beralih ke ethereumnya tuh ya Swap metik to eth jadi ini caranya untuk deposit supaya biayanya lebih kecil ya untuk V nya ya karena kalau Hai deposit dari walet indodak contohnya tuh biayanya sangat mahal jadi senang sekali kalau kita mau beli nft sekedar $2 tapi harus mengeluarkan biaya transfernya tuh ratusan ribu gitu tapi saya ingatkan lagi teman-teman harus mensetting terlebih dahulu di walet metamasknya supaya bisa untuk jaringan metiknya di sini nih kalau teman-teman sudah bisa setting maka akan muncul di sini ada metik ada binance Smart Chain ya atau keterium ya saya sudah bikin tutorialnya teman-teman langsung cek saja di deskripsi ya mungkin itu saja dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih